hadis yang palsu semua ulema sepakat tidak boleh diamalkan haram mengamalkannya karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah Rasulullah SAW Rasulullah SAW barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka di hati dan subhanallah di Indonesia ini banyak perseliwuran hadis palsu ini nanti ini sebelum Ramadan ini suka tersebar itu hadis semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya sama orang tuanya itu hadis tidak ada asalnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun juga bahkan munculnya cuma di Indonesia doang tidak ada di tempat lain sehingga ada kecurigaan yang bikinnya orang Indonesia tidak tahu siapa orangnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan anehnya tersebar pak tersebar Masya Allah itu setiap Ramadan selalu datang lagi tu hadis tu datang lagi datang lagi jadi syariat syariat apa maaf-maafan sebelum Ramadan sampai-sampai ada orang datang maafin ya pak ya mau Ramadan baru ketemu sekarang kamu salah apa minta maaf sama saya minta maaf itu kan kau salah saudara ku sekalian gara-gara apa rupanya hadis palsu itu itu iya contoh lagi hadis palsu apa lagi pak iya yang sering dibawakan oleh khutib-khutib jumat malam siapa yang tidak sabar dengan ujian dariku hendaklah ia mencari Tuhan selain ku itu hadis palsu pak contoh lagi hadis palsu apa pak hadis keutamaan puasa rajab dari tanggal satu dua tiga empat lima seterusnya itu di dalam senatnya ada Abu Bakar al-Rakashi dia kedab tukang berdusta iya tapi itu kemarin bulan rajab tersebar tuh bu hadis pak ketika kita ngingetin yang diingetin malah marah ngambek iya padahal hadisnya palsu pak dan yang menyatakan palsu itu bukan saya para ulama terdahulu sudah menyatakan demikian ibnul jauzi dan yang lainnya iqhota islam saudara-saudara aku sekalian subhanallah di negeri kita ini peredaran hadis palsu itu mengerikan kenapa karena perhatian kita terhadap hadis lemah iya lemah perhatian kita pengetahuan kita tentang hadis juga lemah kepedulian kita untuk memilah hadis do'if apa tidak lemah juga akhirnya apa akhirnya hadis-hadis palsu itu bergentayangan dan bahkan akhirnya menjadi sebuah syariat sementara kan mengamalkan hadis palsu seluruh ulema sepakat itu haram hukumnya pak gak boleh selamat menikmati